selamat pagi anak-anak kelas 9A, B, C, dan D kali ini Bu Hina mewakili Pak Agus Sulis dan Pak Haryono sebagai guru agama untuk menjelaskan materi yang akan diujikan ketika ujian praktek jadi besok ketika ujian praktek PAK itu kalian akan melakukan dua hal yang pertama yaitu menyanyikan sebuah lagu pujian atau lagu rohani dengan benar dan yang kedua berdoa sesuai dengan tema, temanya doa akan ujian jadi ketika melakukan dua hal tersebut kalian akan memvideokan kemudian dikirim ke GJR sedangkan untuk syair lagu rohani yang kalian lakukan nyanyikan tersebut silakan dituliskan di lembar ujian praktek yang sudah sekolah berikan jadi yang dituliskan di lembar ujian itu adalah syair dan kata-kata yang kalian ucapkan pada waktu berdoa kemudian untuk pedoman penilaiannya adalah pada saat menyanyi, nada dan notasi sesuai dengan lagunya jadi tidak boleh selindru ya kemudian yang kedua ekspresi atau penghayatan terhadap syair lagu dan yang ketiga adalah intonasi atau tinggi rendahnya suara sedangkan untuk berdoa yang dinilai adalah isi doanya, penggunaan bahasanya dan sikap ketika berdoa ya jadi itu adalah keterangan tentang ujian praktek PAK kemudian besok ketika hari H, ketika kalian akan ujian akan diadakan zoom terlebih dahulu oleh guru penguji terima kasih, selamat belajar Tuhan memberkati Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9 bagaimana kabar kalian sekarang? ya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya disini ibu akan menyampaikan terkait dengan ujian praktek bahasa Indonesia yang akan kalian ikuti beberapa hari nanti soalnya adalah tulislah pengalaman pribadimu yang terbaik yang menarik dan yang terindah selama kalian mengikuti pembelajaran di rumah karena pandemi COVID-19 tulislah dengan bahasa yang menarik dengan memperhatikan beberapa kriteria penilaian yang pertama yaitu tulis sendiri maksudnya asli tidak karangan orang lain yang kedua tulis dengan secara runtut runtut maksudnya setiap paragraf itu saling berhubungan atau saling berkaitan ketiga perhatikan ejaan dan tanda baca yang benar yang keempat diperhatikan kerapian dan kebersihan jadi tidak ada coret-coretan nah itu kalian kerjakan minimal 5 paragraf atau minimal 1 halaman kertas yang dibagikan dari sekolah jadi kalau mau lebih boleh itu hasilnya nanti sebelum dikumpulkan karangannya ke sekolah kalian potokan dulu baru dikirim melalui Google Classroom nah itu yang perlu diperhatikan demikianlah penjelasan ibu tentang ujian praktek kuasa Indonesia selamat mengerjakan atau selamat menikuti ujian praktek tetap semangat salam sehat Tuhan Yesus memberkati Shalom untuk anak-anak kelas 9 hari ini ibu Efanglin akan memberikan prosedur kerja untuk ujian praktek prakarya materi kita kali ini adalah pengolahan bahan pangan hasil pertenakan dan perikanan jadi kalian boleh menggunakan bahan utamanya itu dari telur, ikan, daging ayam atau dari udang atau dari apalah semua bahan yang kalian miliki di rumah intinya bahan yang kita pakai adalah bahan pangan hasil pengolahan dari peternakan dan perikanan nah untuk prosedur kerjaan ya kalian harus menyiapkan semua alat dan bahan ya seperti ikan, daging, telur, udang, dan yang lainnya beserta kelengkapannya ya jadi kalau misalnya kalian ingin mengkolaborasi ayam dengan wortel atau ayam dengan sayuran yang lain kalian harus menyiapkan sebelumnya yang kedua adalah siapkan lembah resep makanan yang akan kalian olah jadi sebelum kalian membuat pengolahan bahan pangan kalian harus menyiapkan menu-nya dulu resep masakannya dulu ya sebagai panduan yang akan kalian gunakan sebagai ujian praktek kenapa? karena nanti penilaian kami selaku penguji akan berdasarkan tuntunan dari panduan resep kalian berikutnya adalah ketika bahan pangan sudah selesai kalian olah kalian wajib menyajikannya di tempat saji atau wadah saji sebaik mungkin kenapa? karena itu masuk ke dalam penilaian untuk penilaian ya yang pertama yang kami nilai adalah kelengkapan alat dan bahan yang kedua adalah adanya lembar resep masakan berikutnya adalah proses pengolahan jadi proses pengolahan kalian seperti apa itu akan kami lihat dan kami nilai yang keempat adalah penyajian nah dalam penyajian ini apa yang kita nilai? keindahan ya estetikanya estetika apa? silahkan kalian pelajari ada di buku RKS yang terakhir adalah kebersihan dari persiapan dan proses pengolahan jadi kami akan lihat bagaimana proses pengolahan kalian itu higienis atau tidak nah untuk ujian prakarya ini berkolaborasi dengan ujian praktek bahasa inggris jadi kalian harus persiapkan sebaik mungkin karena dalam satu ujian ada dua penilaian yaitu penilaian ujian praktek bahasa inggris dan juga ujian praktek prakarya nah anak-anak jika ada perubahan atau pertanyaan maka kita akan bicarakan dalam zoom meeting jadi sebelum ujian praktek nanti kita lakukan kita akan mengadakan zoom meeting sehingga semua wajib mengikuti zoom meeting supaya apa jika ada pengumuman atau perubahan atau kalian tidak mengerti dengan prosedur kerja dan penilaiannya kita bisa diskusikan ya kita bisa tanya jawab disana nah demikian yang bisa Bu Irvamil sampaikan semoga bermanfaat Tuhan memberkati good morning all the new graders here I'd like to inform you about the practice exam selamat pagi anak kelas 9 dari kelas 9A B, C, dan D hari ini Pak Denny akan memberitahu tentang ujian praktek bahasa inggris ya yang seperti Bu Irvamil jelaskan tadi bahwa ujian praktek bahasa inggris berkolaborasi dengan ujian praktek prakarya ya sekarang Pak Denny akan menjelaskan tentang ujian praktek bahasa inggrisnya ya ujian praktek bahasa inggris ini kalian diminta untuk membuat membuat video mempraktekkan cara membuat sesuatu atau teks prosedur ya itu ya maksudnya ya kalian membuat mempraktekkan membuat sesuatu dengan bahan dasar busu telur daging ayam daging sapi daging ikan dan juga daging udang ya silahkan dipilih setelah itu kalian tulis teks prosedurnya dalam kertas setelah itu kalian memvideo kan teks prosedur yang kalian buat tadi ya dalam memvideokan tes prosedur itu kalian harus menggunakan bahasa inggris ya jadi kalian memberi perintah dalam membuat sesuatu memberi tahu dalam membuat sesuatu itu harus dengan bahasa inggris ya oke kalian cukup membuat satu video saja untuk ujian bahasa inggris dan prakarya 4 videonya seperti itu tadi yang kalian jelaskan harus dengan bahasa inggris kata-kata ini dengan bahasa inggris ya nanti laporannya ada 2 teks prosedur dalam bahasa inggris dan juga untuk prakarya dalam bahasa inggris ya untuk prakarya jadi 4 videonya hanya satu saja ya oke untuk aspek yang dinilai dalam ujian praktek bahasa inggris untuk yang tertulis atau teks prosedurnya yaitu yang pertama konten ya yang pertama konten dan grammar itu untuk teks prosedurnya ya yang tertulis berikutnya untuk speakingnya yang kalian buat di video itu ketika kalian berbicara ada pronunciation fluency intonation and performance ya fluency tentu pelancaran kalian ngomong intonation ya naik turunnya nada kalian kita ngomong pronunciation kelapalan ya kelapalan kalian dalam bahasa inggris dan juga performance kalian ya dalam mempraktekkan membuat sesuatu ya ya itu tentang aspek yang dinilai dalam ujian praktek bahasa inggris silahkan dipersiapkan dengan baik oke guys that's all good luck for your practice exam God bless you selamat pagi anak-anak kelas 9A 9B 9G dan 9D hari ini Ibu Sina akan menjelaskan tentang tata cara yang akan kita lakukan pada waktu ujian praktek jadi besok ketika ujian praktek materi yang kita ujikan adalah struktur bagian-bagian dunia ya kalau kalian ingat dulu ketika semester 1 kalian sudah pernah menggambarkan bagian-bagian bunga ini di buku latihan nah untuk kali ini kita akan praktekkan tentang struktur bagian-bagian bunga tersebut jadi ketika ujian praktek silahkan kalian membawa 5 macam bunga jadi ada 5 bunga yang berbeda nah setiap bunga itu silahkan membawa 2 kenapa harus 2 misalkan nanti contoh yang pertama kalian bawa bunga sepatu bunga sepatunya bawa 2 kenapa kalau yang satunya layu yang satunya masih bisa dipakai jadi untuk bunganya silahkan membawa 5 bunga sepatu mungkin bunga Amanda dan lain-lain nah untuk tata caranya nanti sekolah akan mengirimkan file-nya kepada kalian lewat WAG grup masing-masing kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan adalah ATK atau alat tulis yang harus kalian bawa untuk medianya silahkan menggunakan kertas yang sudah dibagikan oleh sekolah nah selain itu karena ini menempel kalian harus bawa isolasi sendiri dari rumah jadi bawa isolasi bawa gunting kemudian bawa pensil bawa kolpen dan bawa penggaris nah kalau misalkan besok ketika melakukan ujian kertas yang diberikan oleh sekolah itu kurang maka sekolah akan menyiapkan kertas folio buat kalian jadi untuk tekniknya tidak sama seperti model yang lain kalau model yang lain kan online di rumah kalau IPA itu kalian offline jadi akan datang ke sekolah untuk pembagiannya ada keterangannya di file yang akan diberikan oleh sekolah jadi 10-10 ke sekolah nanti 10 anak ke sekolah misalkan nomor absen 1-10 nanti kalau sudah selesai gantian 1-10 pulang nomor absen 11-20 datang ke sekolah silahkan perhatikan apa saja yang harus kalian kerjakan dengan benar karena ada beberapa skor penilaian yang harus kalian penuhi misalkan saja kelengkapan untuk bunga membawa bunga lengkap itu juga masuk dalam penskoral nah kalau misalkan di rumah bu di rumah saya tidak ada bunga silahkan lihat kecetangga misalkan kecetangganya ada bunga boleh kok minta kecetangganya bunga asalkan apa kita kan minta dengan baik bukan mencuri jadi ambil terus pergi bilang bu saya untuk ujian praktek butuh bunga boleh kan minta bunganya ya begitu ya jadi itu tadi keterangan untuk ujian praktek IPA untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di file yang akan diberikan sekolah dan besok ketika akan melakukan ujian di sekolah kalian akan diberi petunjuk lebih terima kasih itu penjelasan dari Tuhan Yesus memberi jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kertas laporan ujian praktek yang sudah diberikan oleh sekolah kemudian kutin pensil dan polpen kemudian nada solutip dan penggaris nah semua alat ini harus bawa sendiri tidak boleh pinjam temannya kemudian untuk bunganya sudah ditulis di lembar kerja bahwa setiap jenis jadi kalian harus bawa lima jenis dan setiap jenisnya harus minimal membawa dua jadi contoh seperti ini namanya bunga kertas ini satu jenis setiap jenis bawa dua maksudnya apa kalau yang satu rusak satunya masih bisa dipakai contoh seperti ini meskipun ini warnanya putih kemudian ini ada warna merah ada warna merah lagi satu dua tiga empat lima lima tetapi ini dihitung satu jenis bukan lima jenis jadi ini satu jenis meskipun warnanya berbeda jadi ini satu jenis kemudian disini ada bunga sepatu jadi ini bufina punya dua jenis nah kalian silahkan membawa lima jenis bunga yang berbeda sudah ya kemudian cara kerjanya kertas lembar laporan yang sudah diberikan sekolah ini akan kita buat kolom kolomnya seperti ini jadi kita buat kolom-kolom yang pertama kolom nomor kemudian ini mahkota kemudian ada kolom kelopak kemudian benang sari putih dan di kolom keterangan ini ada bunga sempurna atau tidak sempurna nah sebelum diisi kalian tulis dulu fungsinya jadi fungsi kelopak itu apa fungsinya mahkota apa semuanya ditulis di kolom yang pertama kemudian yang nomor satu nomor satu misalkan bu Hina pilih bunga sepatu tidak usah ditulis nama bunganya langsung saja jadi kita ambil gunting kemudian dipisahkan kalian kerjanya harus cepat karena waktunya hanya sebentar silakan masing-masing dipisahkan bagian-bagiannya bunga seperti ini diambil udah kemudian ini dipisahkan lagi ada mahkota kemudian antara benang sari sama putihnya ini juga harus dipisahkan yang tidak terpakai nanti silakan dibuang langsung ke tempat sampah kemudian contohnya ini ini termasuk apa nah kalau ini termasuk mahkota berarti kita tempelkan di tempatnya mahkota seperti ini kemudian ambil isolasi jangan pakai lem tapi pakai isolasi karena kalau pakai lem tidak bisa nempel ini harus dilem dengan baik karena kalau nanti lepas bufina tidak bisa koreksi kemudian misalkan ini kelopak berarti kelopaknya ditempel di sini juga pakai isolasi kemudian pisahkan antara putih sama benang sarinya nah karena kecil-kecil jadi silakan dirontokkan dulu di tempatnya begini diambil beberapa seperti ini kemudian putihnya juga diambil putihnya saja benang sarinya tidak usah nah ditaruh di sini kemudian hal yang sama ini isolasi lagi ini isolasi begini kalau sudah diisi dari bagian bagian bunga tersebut berarti kembang sepatu ini termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna kalau dia bunga sempurna berarti di sini ditulis bunga sempurna nah gitu ya lakukan sampai lima jadi nomor satu dua tiga kalau tidak cukup silakan buat lagi kolom dibaliknya jadi gitu ya ada lima bunga yang harus ditempel lima bagian bunga yang harus ditempel nah ada banyak skor yang akan diambil dari pekerjaan kalian ini salah satunya adalah bunga bunganya ini harus bunganya ini juga dinilai jadi supaya mudah jangan pakai bunga yang terlalu kecil kalau bunga kecil begini nempelnya di sini juga susah karena terlalu kecil atau jangan ambil bunga yang gede nempelnya di sini nanti kolomnya tidak cukup begitu ya jadi silakan bersiap diri untuk ujian praktek yang akan dilakukan mulai minggu depan tetap semangat mengerjakan dengan baik Tuhan Yesus memberkati selamat pagi untuk anak-anak kelas sembilan semuanya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian praktek dengan materi dari PCOK yaitu Senam Irama di mana nanti semua kalian melakukan ujian praktek Senam Irama materinya ada dua yaitu adalah Senam Maumere dan Senam Poco-Poco silakan untuk kalian nanti memilih salah satu diantara dua materi yang sudah kami sediakan dan pada waktu kalian melakukan praktek kalian yang pertama harus kalian menggunakan seragam olahraga lengkap dimana seragam olahraga ini adalah seragam yang dari sekolah bukan seragam yang kalian siapkan di luar seragam sekolah dan yang kedua kalian harus melakukan senam ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh yang ketiga di dalam gerakan senam yang kalian pilih apakah itu senam poco-poco atau itu senam Maumere itu dilakukan dengan tidak terputus-putus jadi gerakan itu harus berurutan sesuai dengan irama yang ada untuk penilaiannya ada tiga yang pertama adalah kerapian yang mana kerapian itu terdiri dari seragam kalian kalau seragam kalian itu nanti bagus maka nilainya juga bagus jadi seragam olahraga lengkap seragam sekolah bersepatu yang kedua gerakan gerakan harus menunjukkan semangat jadi tidak boleh kalian melakukan gerakan dengan seenaknya sendiri jadi harus semangat yang ketiga yaitu adalah gerakan senam itu harus sesuai dengan kebenarannya karena kalau senam mau mere gerakannya sudah ada seperti itu jadi tidak boleh berubah-ubah dan tidak boleh terputus putus itu untuk penjelasan yang kami sampaikan ke kalian yang nantinya harus kalian lakukan di dalam ujian praktek PJUK demikian terima kasih selamat pagi anak-anak kelas 9 untuk ujian praktek seni budaya yang harus kalian lakukan adalah menyanyikan satu buah saja lagu populer nusantara bebas judulnya bebas asalkan lagu pop populer nusantara nanti materinya akan di share di wali kelas masing-masing kalian bisa lihat di file-nya untuk kriteria penilaian yang harus kalian pelajari atau kalian latih adalah intonasi intonasi itu adalah tidak fals tasarannya harus sesuai nada besar makanya perlu dilatih intonasi itu kejelasan nadanya yang kedua lafal harus jelas jadi kalau orang beli nyanyi lafal harus jelas yang ketiga adalah ekspresi ekspresi adalah pendukung dari lagu tersebut yang kalian nanginkan demikian informasi untuk ujian seni budaya dan praktek silahkan berlatih silahkan mempersiapkan sampai bertemu jen praktek nanti kemudian kalian setelah di video ya di video setelah itu dikirimkan di google classroom hanya satu lagu saja terima kasih untuk perhatiannya si penginjing bocah-bocah selamat pagi disini budita akan menginformasikan tentang ujian praktek bahasa jawa di ujian praktek bahasa jawa ini kalian diminta untuk membuat teksesorah atau teks pidato kalau di bahasa indonesia teks pidato atau teksesorah itu temanya tentang perpisahan sekolah atau kelulusan setelah kalian buat itu nanti kalian tuliskan di lembar yang telah disediakan sekolah di mapel bahasa jawa kemudian kalian juga diminta untuk membaca teks yang sudah kalian buat membacanya direkam menggunakan hp juga bisa kemudian nanti akan di upload di google classroom yang akan diinvokan oleh budita ataupun nanti oleh memdri jadi sekali lagi tidak hanya membuat teksesorah tetapi juga membacanya dan mengirimkan video pembacaan teks itu ke google classroom beberapa kriteria nanti yang akan dinilai pada saat kalian mengerjakan ujian praktek bahasa jawa ini dibagi menjadi dua yang pertama dari segi naskah naskah ini yang dinilai adalah isi dan tata bahasanya jadi isi dari teks pidato apakah sesuai dengan tema yang ditentukan yaitu perpisahan atau kelulusan dan kemudian ada tata bahasanya tata bahasa dari penulisan kalian yang pertama naskah yang kedua adalah berpidato atau ketika kalian membacakannya ada seempat kategori yang dinilai yaitu pelafalan jadi bunyi kata perkatanya kemudian kelancaran kalian membaca lalu intonasi dan juga ekspresi jadi ketika kalian membaca dan juga naskah yang dinilai ada dua itu tadi terima kasih demikian tadi informasi dari budita ojolali dikerjaan dan dikirim ke google classroom maturnuun selamat pagi anak-anak semua kelas 9 A, B, C dan D pagi ini Pak jamjari menyampaikan penugasan untuk ujian PPKN tugas ini harus dikerjakan dengan baik karena ini juga termasuk bagian dari penilaian kelulusan saya bacakan saja dengarkan dengan baik carilah sebuah berita atau artikel tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat menyangkut keberagaman suku agama ras dan antar golongan kemudian perintahnya atau soalnya ada dua satu peristiwa konflik berlatar belakang suku agama ras dan antar golongan atau sarap kemudian yang kedua peristiwa yang menggambarkan suasana harmoni atau kebersamaan dalam masyarakat berlatar belakang perbedaan suku agama ras dan antar golongan dari dua soal soal tadi anak-anak cukup mencari satu berita saja kemudian artikel itu bisa dicari di Google Chrome di Koran atau di majalah tugasnya adalah tuliskan kembali secara garis besar peristiwa yang terjadi dalam berita itu singkat saja tidak usah panjang-panjang yang ketiga berikan analisa tentang peristiwa yang terjadi tadi menyangkut latar belakang peristiwanya mengapa sampai terjadi kemudian yang ketiga berikan komentarmu atau pendapatmu menurut kalian untuk menanggapi peristiwa yang terjadi tadi kalau konflik mengapa kok bisa terjadi kalau kehidupan harmoni mengapa mereka juga bisa hidup secara rukun satu dengan yang lain meskipun beragam kemudian berikan saran atau berikan apa namanya pendapat sehingga dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini ya baik suku agama ras dan antar golongan sehingga tetap berlangsung tetap tegak rukun satu dengan yang lain kemudian untuk hasilnya paling panjang itu satu halaman polio jadi tidak boleh lebih kemudian kertasnya dipotong dan dikirimkan lewat google password sehingga pak jam bisa langsung koreksi atau langsung ya apa membaca hasil dari pekerjaan kalian kemudian menyangkut kriteria penilaiannya yang pertama adalah ketepatan berita sesuai dengan soal atau tema jadi ketepatan berita sesuai dengan soal atau tema yang kedua hasil analisa atau komentar atau pendapat kalian sesuai dengan soal yang kalian pilih dan yang ketiga kebersihan dan ketepatan waktu pengumpulan ini adalah kriteria penilaian dan nanti kalau dikumpulkan semuanya jumlahnya akan dapat nilai 100 demikian selamat mengikti ujian dan Tuhan memberkati selamat pagi untuk anak-anak kelas 9A B C dan D disini Bungesti akan menjelaskan mengenai cara atau teknik tentang ujian penugasan matematika jadi untuk tugasnya nanti kalian akan mengerjakan soal yaitu tentang menentukan luas permukaan tabung dimana untuk ketentuan tingginya itu disesuaikan dengan nomor absen kalian dan untuk jari-jarinya sudah akan diketahui pada soal kalian kerjakan di lembaran kertas yang sudah kalian dapatkan dari sekolah dikerjakan secara runtut dimulai dari diketahui ditanya dijawab dan ditutup dengan kesimpulan nah proses pengerjaan kalian di kertas nanti itu kalian videokan jadi videonya nanti itu difokuskan pada lembar kertas kemudian kalian jelaskan dengan suara yang jelas dan penjelasan langkah-langkahnya itu dijelaskan juga secara runtuh kemudian videonya nanti itu kalian kirimkan di google classroom matematika sesuai dengan jadwal pada ujian penugasan tersebut dan untuk hasil laporan pengerjaan ini kalian kumpulkan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan nantinya ada pun kriteria penilaian pada ujian penugasan matematika yang pertama ketepatan dalam menjawab jadi prosesnya saya lihat dan hasil akhirnya pun juga saya nilai yang kedua kerapian penulisan pada lembar kertas atau lembar jawaban kalian kemudian yang ketiga keruntutan dalam menjelaskan dalam video kemudian yang keempat kejelasan suara dan yang kelima adalah ketepatan waktu dalam mengumpulkan video nah untuk informasi lebih jelasnya nanti akan ibu sampaikan ketika zoom pada hari ujian penugasan matematika sekian informasi mengenai ujian penugasan matematika selamat belajar selamat mengerjakan dan tetap semangat selamat pagi anak-anak kelas 9 untuk penugasan IPS dalam rangkaian ujian praktek kalian mendapatkan tugas yang pertama kalian menuliskan teks proklamasi itu sudah ada pada lampiran yang pertama adalah teks proklamasi ejaan lama dan yang kedua adalah teks proklamasi tulisan lama contohnya sudah ada pada lampiran nanti bisa diperhatikan kalian menuliskannya pada lembar kertas yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah kemudian yang kedua kalian membaca teks proklamasi tersebut kemudian di video jadi jadi membaca tanpa menggunakan teks alias menghafal teks proklamasi kemudian kalian videokan dan keduanya itu akan dikirim lewat GCRIPS nah mengenai kriteria penilaiannya adalah yang pertama adalah tentang kesesuaian penulisan teks jadi karena kalian hanya menulis ulang ya segala bentuk teks yang ada di situ kalian jiplak menyalin ulang tanda coret tanda baca dan sebagainya itu harus persis seperti contoh teks proklamasinya kemudian yang kedua kalian bisa mendekor kertasmu tadi ya kertas itu bisa didekor bisa diwarnai bisa digambari atau ditambah tambahkan pita atau apa sehingga tampil cantik gitu ya kemudian yang ketiga tentang pembacaan teks kalian harus membacanya dengan jelas hafal tentu saja ya kemudian tegas dan lantang itu tentang kriteria penilaian penugasan IPS terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati selamat pagi anak-anak kelas 9 Bu Erna akan menerangkan tentang tugas untuk praktek TIK jadi silahkan nanti mencari satu contoh pemrograman temanya adalah pembuatan kalkulator sederhana program yang digunakan adalah program NotPAD kemudian yang kedua tuliskan kodeng programnya lengkap di kertas yang sudah disediakan jika kalian nanti untuk hasilnya dicetak juga bisa digambar juga bisa kalau kalian memilih dicetak silahkan nanti ditempelkan di kertas yang sudah disediakan oleh sekolah nanti sekolah akan mengirimkan file disitu kalian bisa melihat contohnya program dan contoh hasilnya kemudian nanti silahkan kalau kalian sudah menemukan tulis di kertas dan ditempel fotokan ke GCR dan untuk pengumpulan tugas yang berupa kertas nanti menunggu info dari sekolah kemudian untuk hasilnya apa saja poin-poinnya yang akan dinilai itu yang pertama adalah penulisan kodeng program kemudian hasil kodengnya dan waktu pengerjaannya demikian informasi untuk ujian praktek TIK tetap semangat untuk mengerjakan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa